Kalau misalnya Sobi nih minat membeli di Gias, ada promo apa sih buat Sobi? Karena ini kan acara setahun sekali ya? Setahun sekali? Mungkin dong kita nggak ngeluarin promo ya? Ah, mantep nih, asik nih! Jadi untuk promo sekarang di luar diskon basic kita ya? Di luar diskon basic kita? Itu kita ada tambahan diskon. Hai Sobi! Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Trends Auto! Rapi banget tadi nih ya! Rapi jali! Karena kita lagi ada di Gias 2021! Pasti dong, kalau otomotif harus ke sini! Kalau memang gaaf dong! Pengen lihat nih mobil apa aja yang baru ada di sini, dan yang pasti yang Sobi-Sobi tunggu juga! Promonya tuh apa kalau beli di sini? Spesial di Gias ya, jadi kita kasih tau nggak cuma mobilnya doang! Betul! Makar itu sampai habis? Setelah nonton jangan lupa share, like, dan subscribe pastinya! Buat dari yang mau di-review, DM nih kayak Gita Translomotif! Yuk, jalan-jalan yuk! Nah, yang pertama banget nih ya, kita nih di hall 3A ya? 3A ya! Jadi depan pintu tadi nge-scan-nge-scan, udah dapet masuk dengan peduli lindungi segala macam. Dan harus vaksin dua kali juga ya, supaya aman! Kalau nggak nggak boleh masuk? Betul! Masuk dari 3A langsung disambut sama Audi ya? Logo 4 cincin ya? Kirain Olympiade? Oh, Olympiade! Itu tambah satu lagi jadi Olympiade kan? Wah, ini ada apa aja nih? Audi! Ada A5 di depan! A5 Sportback! Oh iya! Wah! Yang rajanya kayaknya itu tuh? Tuh yang di dalam, yang dikacain! RS4! Beda-beda sendiri ya? RS4 Avan! Nah, lihat itu lampunya udah baru banget! Kepotong-potong gitu ya? Kayak di belak-belak! Keren banget ya! Kalau favorit gue tetep yang ini nih! SUV-nya! Aduh! Aduh! Ini aja! Ya! Di cari-cari shobi ya kan? Di Jepang ya? Pokoknya, ayo kita lihat sekilas aja ya! Kita akan kasih lihat yang lain sekilas-kilas, tapi yang paling banyak dicari kita tengah bahas! Oh! VW! Nah, VW ada Polo, Tiguan, Nah, kalau VW sih nggak terlalu banyak yang berubah ya? Masih kayak yang kemarin-kemarin ya? Masih sama semua, kecuali yang belakang tuh Tiguan-nya yang Sport Edition ya? Sport Edition itu beda sedikit! Beda sedikit aja! Ya, buat para pecinta mobil Eropa, bisa kesini sih! Lanjut! Sudah sulat kaki-kaki aman? Tentu aman! Waduh! Akhirnya bagian Jepang nih ya? Jepang yang nyasar sendiri di sini ya kayaknya? Masda! Mobil yang selalu nyaman nih ya! Mewah dan nyaman! Betul! Iya, di Mazda! Ternyata, tapi setelah ditanya-tanya nggak ada yang baru ya? Iya! Yang baru masih sama ya? Dan promonya juga sayang sekali! Sama aja! Jadi mau beli di luar, mau beli di sini? Sama aja! Tapi, di sini lagi ada... Nah, ini yang lumayan baru tuh! Kuro Edition ya! Kuro kan artinya hitam ya? Dalam bahasa Jepang, waduh! Kayak bahasa Belanda itu! Jadi, kelamnya hitam! Ini hitam! Walaupun harus warna ini ya, harus warna yang lain biar kelihatan! Sama ini nih! Ada refrex juga! Warna hitam! Dalaman hitam-hitam! Aduh! Serius gitu ya? Ya! Ya! paisam rata出来. Chau mulher! selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati kellik ini lah sporty banget sporty banget tapi enak buat tulis transmisi betul sekali sasaannya tidak dikasih cover lagi betul sekali aja begini keti aja bawah basnk ada drivmot nih apa tuh drivmot kalo kita mau kebutan atau mau yang echo nya bisa diatur dari sini ada 2 quintc def electric parking brakes dan brake fold no armrest atau console box nya juga nah ini lumayan gede nih luas banget sih luas ya buat main bola bisa Oh iya belum belum ya Oke ini sih sebenarnya dengan harga hampir setengah miliar sih cukup worth it lah ya cuman memang beberapa desain yang harus dipertimbangkan cocok nggak gitu jangan lupa oke lah cara feel ya kan kalau keleluasaan bukan ya kalau misalnya Sobimo yang lebih terjangkau nya ambil aja model sebelum yang pasti harganya bener-bener yang seru-seru yang jual Civic tuh pantengin karena harganya turun 200 jutaan ya nanti pantengin 200 videonya kita ya mantap yuk lanjut dari Jakarta semesta kita mengwakili trans auto oke nah tapi sebelum menjawab banyak dulu oke sebetulnya itu kalau kalian ini tampilnya tadi baru-baru yang baru-baru ini? betul Bang kalau ini juga kalau tampilnya baru jadi model yang mana? halo saya ya personally Civic yang baru ini kenapa? karena modelnya udah yang dulu kan sporty betul kali ini ada lebih elegane lagi oke dengan harga yang lumayan juga ini worth it sih worth it banget ini kalau kemarin keluar kita pakai kita pakai dengan eleganya jadinya mantap jadi dapet dua-duanya dapet deh